Intro Anak buah Jenderal Ibrahim Aji ini pada tahun 1948 hancurkan PKI Muso kemudian pada tahun 1965 ikut menumpas pemberontakan G30S PKI Siapa anak buah Jenderal Ibrahim Aji yang pernah menumpas dua pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI tersebut Dia bernama Lukmanul, laki Ihwan Anwar Ya, laki Ihwan Anwar pernah jadi anak buahnya Jenderal Ibrahim Aji Saat sang Jenderal jadi Panglima Siliwangi Laki Ihwan Anwar sendiri pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal Brigjen atau Jenderal Bintang 1 Siapa laki Ihwan Anwar, Brigjen TNI anak buah Jenderal Ibrahim Aji yang pernah menumpas pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan tahun 1965 ini Berikut ini adalah sekilas riwayat hidup dari Brigjen TNI Purnawirawan laki Ihwan Anwar yang dikutip dari artikel yang dimuat di situs Wikipedia Laki Ihwan Anwar lahir pada tanggal 24 September tahun 1924 di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat Brigadir Jenderal TNI Laki Ihwan Anwar ternyata juga punya kakak yang juga seorang perwira TNI Kakaknya adalah Brigjen Purnawirawan TNI Daan Anwar Laki Ihwan Anwar yang lahir di Koto Gadang dari keluarga yang berasal dari Koto Gadang Agam, Sumatera Barat, dia menikah pada tahun 1952 di Jakarta dengan putri ketiga dari pahlawan nasional Indonesia Dr. GSSJ Ratulangi yang bernama Milia Maria Matulanda Ratulangi Dari pernikahannya itu, laki Ihwan Anwar dikaruniai 6 orang putra dan 1 orang putri Brigjen Laki Ihwan Anwar merupakan perwira lulusan Akademi Militer Tangerang Pendidikan militernya di Akademi Militer Tangerang dijalani dari tahun 1945 hingga tahun 1946 sampai ia lulus Begitu lulus dari Akademi Militer Tangerang pada tahun 1946 Laki Ihwan langsung menyandang pangkat Letnan 2 Sementara pangkat Letnan 1 diraihnya pada tahun 1948 Waktu menyandang pangkat Letnan 2 Laki pernah dipercaya menjadi CDTC 1 Yoni 1, Resimen 3 Siliwangi di Tangerang pada tahun 1946 Lalu memegang posisi CDTC 3 Kompi 4 Batalion 6 Brigade 2 Divisi Siliwangi di Sukanegara dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1947 Sementara ketika sudah menyandang pangkat Letnan 1 Beberapa posisi pernah dipegangnya antara lain CDTC 2 Kompi 3 Batalion 1 Brigade 2 Siliwangi di Magelang yang dipegangnya dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1949 CDTC 2 Kompi 3 Batalion 1 Brigade 2 Siliwangi di Berao CDTC Batalion Infanteri 3, 1, 2, Kala Hitam Resimen 4 Komando Daerah Militer 3 Siliwangi dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1951 Kemudian ketika sudah Kapten Laki Ihwan Anwar pernah memegang jabatan Wakil Komandan Batalion 3, 2, 2, Siluman Merah Komando Daerah Militer 3 Siliwangi dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1953 Ia juga pernah dipercaya menjadi Komandan Batalion Infanteri 301 Kian Santang Komando Daerah Militer 3 Siliwangi yang dipegangnya dari tanggal 11 April tahun 1953 sampai dengan 1 Januari tahun 1954 Ada pun Jabatan Komandan Batalion Infanteri 3, 1, 3, Taji Malela Komando Daerah Militer 3 Siliwangi yang dijabatnya dari tanggal 18 Januari tahun 1954 sampai dengan tahun 1957 dipegang Laki Ihwan saat sudah menyandang pangkat mayor Ketika itu, Laki Ihwan juga merangkap jabatan sebagai pelaksana militer daerah kuasa kepresidenan di Cianjur Lalu setelah itu menjadi Wakil KSU 3 Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi yang dijabatnya dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1960 Sampai akhirnya, Laki Ihwan meraih pangkat letnan kolonel ketika memegang posisi KSU 3 Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi yang dijabatnya dari tahun 1960 hingga tahun 1962 Kemudian setelah itu, ia diangkat menjadi Wakil Asisten 3 Teritorial Komando Daerah Militer 3 Siliwangi pada tahun 1965 Dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1965 Laki Ihwan juga tercatat menjadi dosen di Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat Lalu ia diangkat KD Plinut Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat merangkap instruktur kader lintas udara Seskoat pada tahun 1966 dengan pangkat kolonel Dari tahun 1968 sampai tahun 1971 Laki Ihwan dipercaya menjadi Inspektur 2 Irjenat Mabes Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Setelah itu diangkat menjadi Kepala Staff Komando Daerah Militer 16 Patimura yang dijabatnya dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 Ketika jadi Kepala Staff di Kodam Patimura Laki Ihwan juga merangkap menjadi Kepala Staff Harian Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Kopkam Tipda, Pulau Buru, Maluku Dia juga merangkap sebagai perwira Staff Khusus Ketua Pelaksana Bab Reru, Pulau Buru Setelah itu, pada bulan Februari tahun 1974 Laki Ihwan menjadi Staff Khusus Wan Hankam Nasdeb Hankam Sampai akhirnya pangkat Brigadir Jenderal mampir ke pundaknya Ketika sudah jadi Jenderal Bintang 1 Laki Ihwan Anwar dipercaya memegang jabatan Wakil Kepala Pusat Cadangan Nasional Puscat Nasdeb Hankam Yang dijabatnya dari tanggal 7 Maret tahun 1974 hingga Desember tahun 1976 Ia juga pernah jadi dosen kewiraan IKIP Jakarta Juga pernah aktif di Badan Pembinaan dan Kekaryaan Babinkar, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Selanjutnya dikaryakan ke Kementerian Perindustrian sebagai Direktur Umum PT Pupuk Kujang Persero pada bulan Mei tahun 1977 hingga wafat 20 November tahun 1977 Selama aktif sebagai prajurit TNI Laki Ihwan Anwar kenyang dengan berbagai operasi militer Dia ikut terlibat langsung dalam Perang Kemerdekaan I di Jawa Barat dari tahun 1945 hingga tahun 1946 Juga terlibat langsung dalam Perang Kemerdekaan II di Jawa Barat dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1947 Waktu kles atau agresi militer Belanda satu laki Ihwan aktif memimpin pasukan TNI di wilayah Sukanegara Cirebon, Cianjur melawan Belanda Pada tahun 1948 Laki Ihwan Anwar terlibat langsung dalam operasi militer penghancuran pemberontakan PKI, Musso Dia dan pasukannya beroperasi memburu pasukan PKI di Sarangan Gorang-Goreng Madiun dan Pacitan Setelah itu, laki Ihwan Anwar ikut melakukan long marriage lalu terlibat melawan pasukan Belanda di Jateng Jabar dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1949 Laki Ihwan juga ikut langsung dalam operasi penumpasan pemberontakan APRA di Jakarta pada tahun 1950 Lalu terlibat dalam operasi penumpasan penyelundupan oleh Satuan TNI di Kepulauan Anambas dan Natuna Laut Cina Selatan Operasi militer lainnya yang pernah dijalani laki Ihwan adalah operasi penumpasan pemberontakan DITII di Sukabumi Jawa Barat antara tahun 1952 hingga tahun 1955 Juga operasi penumpasan DITII di Balubur Limbangan Garut Jawa Barat dan penumpasan DITII di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, laki Ihwan Anwar juga ikut terlibat langsung dalam operasi penumpasan G30 SPKI di Bandung Jawa Barat pada tahun 1965 Selain di dalam negeri, laki Ihwan juga tercatat pernah bertugas di luar negeri antara lain bertugas di India Kongo, Perancis, Italia, Thailand, Malaysia dan Singapura pada tanggal 20 November tahun 1977 Laki Ihwan Anwar meninggal dunia di Jakarta Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dengan Inspektur Upacara Jenderal TNIM Yusuf Terima kasih telah menonton!